Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar soal-soal P3K dan bagaimana pembahasannya oke teman-teman kali ini Daring Mat Channel akan membahas soal-soal P3K kompetensi teknis khusus untuk pedagogik ini berlaku untuk semua soal-soal ini kami kumpulkan dari berbagai tryout jadi kita pilih yang pedagogik pedagogik gitu semuanya silahkan teman-teman cross check dengan tryout yang miliknya teman-teman ini sumber tryoutnya dari PPK Game Digput bagian kedua oke segera saja teman-teman simak ya selamat menyaksikan next kedua Pak Suki akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen kemampuan berpikir divergen itu kemampuan dalam mengeluarkan atau mengumumkan ide-ide baru teman-temannya gitu ya nah beliau memberikan sebuah masalah apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi nah peserta didik diminta untuk menuliskan beberapa alternatif jawaban yang harus menjadi fokus perhatian dari Pak Suki adalah titik-titik apakah banyaknya alternatif jawaban banyaknya jawaban tepat siapa peserta didik yang menjawab atau banyaknya jawaban kualitas apakah jawaban ilmiah dari peserta didik nah pembelajaran divergen itu tidak mementingkan tidak hanya berfokus untuk mementingkan benar-salahnya jawaban dari siswa ya tapi fokusnya adalah untuk mengembangkan kreativitas ide-ide jawaban siswa itu intinya gitu nah ini konsepnya seperti ini jadi berpikir divergen itu orang-orang dengan tipe berpikir divergen atau siswa kita yang akan kita arahkan untuk berpikir divergen itu harus mampu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru jadi tujuannya menghasilkan ide-ide baru setiap siswa itu menghasilkan ide-ide sebanyak-banyaknya itu fokusnya disitu maka jawaban yang paling tepat dari opsi A sampai E adalah banyaknya alternatif jawaban karena tujuannya memang seperti itu bukan untuk mencari jawaban yang terbaik bukan tapi tujuannya adalah mengembangkan kreativitas dalam mengembangkan ide-ide baru berikutnya strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inquiry dengan ekspositori inquiry ekspositori coba kita lihat ya kalau pembelajaran ekspositori itu strategi pembelajaran menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran dengan tujuan yang telah ditentukan ini sama juga yang namanya pembelajaran ceramah atau pembelajaran konvensional kemudian yang kedua adalah pembelajaran inquiry pembelajaran inquiry itu seperti apa pembelajaran inquiry itu merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara aktif maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari menyelidiki sesuatu baik benda manusia atau peristiwa secara sistematis seperti itu logis analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dan penuh percaya diri jadi kuncinya inquiry adalah termasuk jenis pembelajaran yang menekankan pada penemuan itu ya menemukan sendiri nah kalau digabungkan dua-duanya seperti apa coba kita lihat satu persatu ya ini yang paling tepat ini rational building rational building itu membantu para siswa atau peserta didik untuk mengembangkan pemikiran dan menganalisa suatu konflik nilai sehingga dia mampu menilai alternatif mampu membuat keputusan yang matang secara moral serta dapat diterima secara sosial dalam masyarakat yang demokratis mencerminkan sifat-sifat keluarga negara yang bertanggung jawab ini satu-satunya di antara opsi A sampai E itu yang mengembangkan pemikiran dalam menganalisa seperti inquiry kemudian pembelajaran civic education itu merupakan proses pendidikan secara utuh menyeluruh terhadap pembentukan karakter individu ini fokusnya ke sikap karakter kalau pembelajaran konsiderasi itu merupakan salah satu model pembelajaran menekankan sikap sebagai hasil belajar untuk konsiderasi jadi jawaban yang paling tepat adalah rational building model gitu ya teman-teman berikutnya contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran apakah membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik memahami tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut kemudian memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi yang menarik memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tawanan peserta didik dalam membantu mereka mengekspresikan gagasannya kita harus paham ya jadi teori behavioristik itu hubungannya dengan stimulus respon kita sudah pahami ini ya lama sekali ya behavioristik itu hubungannya dengan stimulus respon kalau membimbing peserta didik yang A si A yang lihat ya teman-teman membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru ini pembelajaran penemuan inquiry ini masuknya di konstruktivisme kemudian yang B memahami tahap perkembangan tahap perkembangan peserta didik sesuai dengan materi itu kognitivistik kemudian yang C memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru ini ekspositori yang D itu konstruktivistik kalau yang E memberikan kegiatan merangsang keinginan tahun peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasan kalau ekspresi gagasan itu humanistik gitu ya teman-teman next berikutnya penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan perasaan diterima baik oleh guru maupun teman sebaik yang percaya diri dan sikap menerima ini tentang dimensi belajar apakah memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan memperluas menyaring pengetahuan sikap dan persepsi menggunakan pengetahuan secara bermakna atau habit of minds atau perilaku berlik pikir kita lihat teorinya menurut Marzano dan Pickering itu ada lima dimensi belajar teman-teman bisa pelajari itu ya sikap dan persepsi itu perasaan diterima baik oleh guru dan teman sebaik yang percaya diri dengan sikap menerima orang lain dan seterusnya kemudian memperoleh dan menginstegrasikan pengetahuan itu mengkonstruk makna pengetahuan deklaratif mengorganisasikan pengetahuan deklaratif dan seterusnya termasuk mengotrok model mempertajak pengetahuan dan seterusnya kemudian yang ketiga itu dimensi belajar adalah memperluas dan menyaring pengetahuan dengan membantu peserta didik mengembangkan membandingkan mengklasifikasikan mengabstrasikan menala reduktif menala reduktif dan seterusnya kemudian menggunakan pengetahuan secara bermakna itu artinya membuat keputusan membecahkan masalah invention penemuan eksperimental investigasi dan seterusnya kalau habit of mind itu mendorong dimensi-dimensi perlaku berlikir yang kritis melihat keakuratan kejelasan keterbukaan sikap impulsif dan seterusnya jadi jawaban yang paling tepat pada ini tadi mengembangkan membantu peserta didik diterima baik tadi berarti masuknya di sikap dan persepsi teman-teman harus menghafalkan itu memang banyak yang harus dihafalkan berikutnya teman-teman padakah di menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis terang persal matahari dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik apakah hubungan antar sudut dengan tingkat kompetensi C4 hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C3 yang berikutnya hubungan kedua garis sejajar dengan tingkat kognitif C3 sudut-sudut dan kedua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4 kemudian hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4 oke mari kita simak pembelasannya teman-teman ya kita lihat dulu yang ini KKO-nya kita garis KKO-nya menganalisis kata kerja operasional ini namanya KKO ya kata kerja operasional kata kerja operasional menganalisis itu berarti masuknya masuknya di tahap berpikir analisis C4 nah teman-teman kan sudah kita sudah pernah bahas banyak lebar ya teman-teman menganalisis 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 isinya C1 C2 C3 KKO-nya yang dihafalkan ya C1 C2 C3 C4 C5 C6 dihafalkan kalau menganalisis itu setara dengan menelak A setara dengan menghubungkan membandingkan itu C4 oke jadi KKO-nya masuk di C4 kemudian materinya dilihat teman-teman materi itu setelah KKO dilihat ini hubungan antar sudut nah ini namanya materi nah sebagai akibat dari dua garis sejajar ini ya ini sebagai penjelasnya jadi ini materinya adalah hubungan antar sudut nah mana yang menjelaskan itu opsi pilihan gantinya hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi ini berikutnya menurut Gekne Gekne pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik itu namanya apa apakah diskriminasi konsep asosiasi verbal sinyal atau aplikatif ini yang perlu ditekankan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek memperhatikan ciri-ciri spesifik dengan kekasan tertentu ya khas ciri-ciri yang khas spesifik itu tangan bah satu persatu jadi kalau sinyal kalau sinyal itu artinya belajar menurut syarat atau tanda itu belajar sinyal belajar sinyal oke kemudian yang kedua adalah belajar diskriminasi artinya mengenal sesuatu karena ciri-ciri spesifiknya ciri-ciri yang khasnya kalau belajar yang ketiga belajar asosiasi verbal itu belajar atau pengalaman belajar dengan kata-kata verbal dengan kata-kata kemudian yang namanya belajar konsep itu menentukan ciri dari objek yang dipelajari kemudian objek tersebut ditentematkan dalam klasifikasi tertentu atau pengklasifikasian suatu objek berikutnya kalau aplikatif itu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep itu namanya aplikatif itu namanya juga belajar aturan karena disini adalah menganalisa suatu objek memperhatikan ciri-ciri khas ciri-ciri khas tadi atau ciri-ciri spesifik tadi kita sudah paham ya mengenal atau menganalisis suatu objek karena ciri-ciri khas jadi jawabannya yang paling tepat adalah diskriminasi next berikutnya bacalah kasus di bawah ini setelah bel berbunyi dan anak-anak masuk kelas bukuru memperkenalkan seorang siswa baru kepada mereka anak-anak saling berbisik karena melihat temannya sangat berbeda dengan fisik mereka yaitu kulit hitam rambut kereting dan ia berasal dari suku yang berbeda pernyataan yang menciptakan kondisi yang kondusif harmonis dalam kelas yang mana menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis A memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperkenalkan secara langsung setelah pelajaran berakhir B menanamkan kepada siswa rasa cinta tanah air dan bangsa kepada semua siswa saya mengenalkan saya mengenalkan dengan jelas rinci identitas siswa baru tersebut kepada semua siswa diberikan contoh dan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman bahasa nisah melalui mata pelajaran BKM memberikan penjelasan kepada siswa pentingnya berteman dengan siapa sahajanya dalam kasus seperti ini ini kan artinya tentang keberagaman ya teman-teman jadi kita fokusnya keberagaman jawaban yang paling tepat adalah yang ini memberi contoh dan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman bangsa Indonesia melalui mata pelajaran BKM next berikutnya menurut Brunner apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dengan kata-kata peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan hal ini merupakan tahapan dari menurut Brunner itu ada tiga tahapan yaitu enaktif ikonik dan simbolik kalau enaktif ini belajar langsung dari memanipulasi benda nyata kemudian kalau tahap ikonik itu melakukan apa itu sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambar dari objek jadi tidak tidak langsung benda langsung sudah tidak benda langsung tapi juga sudah boleh bisa memanipulasi dengan gambar kalau simbolik sudah tidak ada gambar lagi sudah tidak ada benda nyata lagi tapi sudah menggunakan lambang-lambang matematik atau lambang abstrak jadi enaktif ikonik simbolik nah pada soal itu peserta didik sudah belajar melalui bentuk perumpamaan bentuk perumpamaan itu salah satu bentuk penggambaran suatu objek jadi jawaban yang paling tepat adalah ikonik berikutnya sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau ia menggunakan air tersebut telah tercemar ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi untuk menguatkan dugaan tersebut sebaiknya yang harus dilakukan sari adalah apakah menyusun kerangka teori mengolah data merumuskan masalah melakukan eksperimen merumuskan hipotesis nah teman-teman kegiatan menduga ini termasuk dalam perumusan hipotesis menduga itu perumusan hipotesis maka apa yang dilakukan setelah merumuskan hipotesis kan gitu ya setelah merumuskan hipotesis mengolah mengadakan eksperimen setelah merumuskan hipotesis langkah kedua itu ya misalkan lahatnya adalah discovery learning setelah merumuskan hipotesis maka langkah berikutnya harus pengumpulan data pengumpulan data ini bagian dari kegiatan eksperimen jadi jawabannya adalah yang D berikutnya menurut Coburn tahap nefli egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak tahap dimana anak menilai baik buruk berdasarkan apa kita sudah paham ya bahwa tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Coburn itu ada tahap pre-konvensional itu kemudian ada pre-konvensional itu ada dua obedience of punishment itu dimana anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan yang kedua nefli egoistic orientation itu melakukan menilai baik buruk itu berdasarkan kontrak atau imbalan jasa yang kedua tahap ketika usia 10-17 tahun itu tahap konvensional itu ada good boy orientation itu menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain authority and social order maintenance orientation itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial kemudian tahap yang 17-28 itu ada tahap post-konvensional itu ada konstruktual legalistic orientation itu menilai baik buruk berdasarkan hukum yang terakhir adalah consigns consigns or principle orientation itu menilai baik buruk dari eti nurani kita bisa jawab ya ini ya kalau nevli egoistic tadi dari apa egotra imbalan jasa next berikutnya untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana kekompleks kemudian memberikan soal-soal dari yang mudah ke sulit hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari hukum perkembangan yang apa apakah dapat mempercepat proses belajar apakah dilaksanakan sesuai dengan sarana belajar apakah C berlangsung secara bertahap apakah D berawal dari difrensiasi dan berakhir dari integrasi kemudian yang E berlangsung sesuai dengan I ramah kita pernah sudah bahas ya kita sudah pernah bahas pada pedagogik silahkan teman-teman hafalkan yang pedagogik dari video pedagogik 1 sampai ke 7 itu semuanya disini sudah ada makanya kita langsung saja tidak usah kita mengulas lebih dalam ambil saja hukum perkembangan yang kedua itu namanya proses perkembangan secara bertahap atau progresif sistematik berkesinambungan itu implikasinya seperti apa program kurikulum pembelajaran disusun secara bertahap dari sederhana kompleks dari yang mudah kesukar dari sistem belajar mengajar diorganisasikan agar berlaksana prinsip master learning atau belajar tuntas dan continuous progress atau kemajuan berkelanjutan ini berarti masuknya di progres proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap lengkapnya ada di video sebelumnya teman-teman silahkan video dari pedagogik teman-teman pelajari lagi nanti disitu kita sudah berikan pembahasan fullnya oke nomor berikutnya ini kita bahas nomor tiga pak budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik ketika pak budi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas akhirnya pak budi menunjuk seorang peserta didik tapi peserta didik tersebut juga tidak mau dengan alasan tidak bisa respon yang dilakukan oleh pak budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah A ayo jangan takut coba saja dulu kerjakan depan nanti bapak bimbing mengerjakannya B baik kalau begitu mari kita bersama-sama perhatikan penjelasan bapak oke C kalian ini bagaimana masa tidak ada suatu pun yang bisa makanya perhatikan kalau guru sudah menerangkan D silahkan kerjakan depan coba baca kembali soalnya dengan cermat pelajari kembali contoh soal yang sudah saya terangkan D cepat kerjakan di depan baca kembali soalnya dengan cermat pelajari kembali contoh-contoh yang sudah diterapkan nah teman-teman pada kasus ini adalah kasus tentang bagaimana komunikasi bagaimana komunikasi secara santun terhadap peserta didi apabila terjadi suatu problem atau masalah atau sesuatu gitu ya jadi berkomunikasi secara santun itu contohnya begini teman-teman guru harus bisa bijaksana bijaksana mungkin dengan cara membuju atau memberikan motivasi siswa dengan tuturan yang membuat siswa itu percaya diri nah ini kan cocok dengan kasusnya ya dan berani mencoba mengerjakan walaupun tidak yakin jawabannya benar ini kita harus berikan motivasi ya kepada peserta didi dengan cara apa membuju gitu ya guru sebaiknya bertutur misalkan Andi silahkan mencoba ibu percaya Andi bisa nanti akan ibu bantu nah ini contoh kasus yang berkomunikasi secara santun jadi yang sesuai opsi A sampai E ini yang berkomunikasi secara santun yang mana tentu saja jawabannya yang paling cocok yang A ayo jangan takut coba saja dulu kerjakan nanti bapak bimbing mengerjakannya nanti cocok ya kalau yang B itu berarti tidak memberikan motivasi tidak membujuk ya tidak yakin apakah siswanya bisa mengerjakan atau tidak itu ya kalau yang C itu tidak santun yang jelas yang jelas tidak santun kemudian yang D ini juga tidak santun juga yang ini underestimate yang E juga sama jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A yang memberikan motivasi atau membujuk agar siswa itu berani next berikutnya perhatikan hal berikut belajar teknis belajar praktis belajar aktif belajar emansitoris belajar konsep belajar keseimbangan belajar terpadu ini yang merupakan tipe belajar menurut Herbanes ditunjukkan dengan nomor berapa nah teman-teman ini saya berkali-kali agak repot ya dengan apa itu namanya pertanyaan tentang Herbanes pada secara teori Herbanes itu hanya mengeluarkan tiga teman-teman ya ada belajar teknis ada belajar praktis dan ada belajar emansitoris kalau belajar teknis ini terkait dengan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan secara benar lingkungan alamnya secara benar nah contoh-contohnya adalah pembelajaran ilmu-ilmu alam ilmu sains ya itu belajar teknis kalau belajar praktis itu adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya jadi kalau belajar teknis itu lingkungan alamnya kalau belajar praktis lingkungan sosialnya lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sesama manusia contohnya ilmunya ilmu sosial ilmu sosiologi komunikasi psikologi antropologi dan semacamnya kemudian belajar emansitoris emansipatoris emansipatory learning itu kalau bahasa inggrisnya bagaimana belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau dalam kata lain informasi budaya dalam lingkungan sosialnya itu ada tiga itu menurut darbanes ada tiga kalau disitu pilihannya ada empat bagaimana kita ambil yang tiga-tiganya ada jadi belajar teknis ada belajar praktis ada dan belajar emansipatoris jadi opsinya harus memuat 1, 2, 4 yang memuat 1, 2, 4 yang mana nah ini jawabannya yang A next berikutnya kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis kritis logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya model yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di atas adalah apakah problem based learning project based learning integrate learning discovery learning atau inquiry learning kita harus memahami ini ya kalau discovery learning itu artinya mengajak peserta didik adalah mengidentifikasi masalah melakukan pengumpulan data pengumpulan data memberikan pembuktian yang saya kasih hitam ini ciri khas dari discovery learning itu model penemuan tapi sampai ke tahap pembuktian dan penarikan kesimpulan itu discovery learning itu ya yang kedua problem based learning ini model pembelajaran menggunakan berbagai kemampuan berpikir peserta didik individu maupun kelompok untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual ini yang saya tetap tebal itu sebagai ciri jadi ciri dari problem based learning itu bentuknya adalah mengatasi masalah masalahnya adalah masalah kontekstual yang ketiga project based learning ini peserta didik menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah ada pembagian tugas persiapan alat bahan media yang dibutuhkan peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal mencatat setiap tahapan mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek ini namanya project based learning ini juga menyusun menyelesaikan masalah tapi ada langkah menyusun rencana ada jadwal itu ya teman-teman ya kemudian kalau inquiry learning ini juga model pembelajaran penemuan sebagaimana discovery learning tapi bedanya kalau discovery learning itu cirinya sampai ke tahap pembuktian dan penarikan kesimpulan kalau inquiry learning ini merumuskan sendiri ada time waktu yang singkat ya di inquiry learning itu biasanya ada waktu yang singkat jawaban yang tepat tadi berarti kalau merumuskan sendiri temuannya berarti masuknya di inquiry learning 41 nah kita 41 keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek nah pemahaman pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa apakah problem solving creative thinking transfer knowledge atau critical thinking berarti kita harus paham ya tempat-tempatnya ya nah kalau problem solving teman-teman itu berarti keterampilan untuk memecahkan masalah jadi kuncinya itu ya kemudian kalau creative thinking itu berpikir kreatif berupa pemikiran imajinatif menghasilkan banyak kemungkinan solusi ide-ide berbeda yang bersifat lateral gitu ya kreatif itu mengembangkan ide-ide baru mengembangkan beberapa solusi itu namanya kreatif kemudian kalau transfer knowledge itu keterampilan berpikir sesuai ranah kognitif afektif psikomotorik menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar kalau critical thinking itu berarti berpikir kritis artinya ya berarti berpikir segala hal secara mendelang mengajukan berbagai pertanyaan menemukan informasi yang relevan mengambil keputusan melakukan analisis semua asums yang muncul dan melakukan investigasi atau penelitian ini kan berpikir kritis gitu ya jadi jawaban yang mana ini teman-teman ini dapat memecahkan masalah berarti kalau dapat memecahkan masalah itu masuknya di problem solving nomor 32 contoh penerapan teori biofioristik yang dapat dilakukan guru dalam praktik pembelajaran adalah yang seperti apa apakah memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik apakah memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut apakah C membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik atau KD memberikan kegiatan yang merah sanggak ingin tahapan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya apakah E memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar oke berarti harus paham ini ya kalau biofioristik ini artinya memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ini contoh dari biofioristik kemudian kalau kognitif kognitivistik itu kegiatan belajarnya itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan itu intinya kognitif kemudian kalau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik dalam memahami materi pelajaran dengan caranya sendiri yang paling penting pada humanisme itu adalah proses pembelajaran itu mengedepankan aktualisasi dan mengekspresikan diri selama pembelajaran itu inti humanisme ya teman-teman yang konstruktivisme itu dimana kegiatan belajarnya aktif berpikir menyusun konsep ya kata kuncinya menyusun konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar niat belajar itu sendiri ini contoh-contoh dari konstruktivisme biofiorisme kognitifisme dan humanisme jadi teman-teman untuk kasus ke-32 itu teori biofioristik yang dapat dilakukan guru yang mana oh biofioristik tadi berbicara tentang pemberian stimulus kepada peserta didik jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E memberi stimulus kepada peserta didik ya itu biofioristik next berikutnya menurut Gagne pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik itu disebut apa apakah sinyal diskriminasi asosiasi verbal atau konsep aplikasi oke kita akan bahas jadi teorinya si Gagne ini menurut Gagne ini pengalaman belajar itu dibagi menjadi berapa itu banyak ya yang pertama belajar signal belajar signal itu belajar melalui isarat atau tanda itu mula-mula gitu kemudian belajar bereaksi mereaksi perangsang melalui penguatan pengalaman belajar terarah ini yang point B kemudian yang C itu pengalaman belajar membentuk rangkaian atau chaining yaitu belajar merangkai menghubungkan kejala atau faktor sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian yang untuk yang di belajar asosiasi verbal itu yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata mana-kala menerima perangsang jadi kalau asosiasi verbal itu kata-kata yang E itu belajar membedakan belajar membedakan itu biasanya disebut sebagai belajar diskriminasi itu pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri yang memiliki kekasahan tertentu memiliki spesifikasi tertentu spesifik belajar sesuatu yang memiliki ciri-ciri spesifik itu disebut diskriminasi kemudian belajar konsep itu pengalaman belajar menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarin sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu kemudian ke belajar aturan atau hukum yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep kalau menghubungkan konsep-konsep berarti maksudnya belajar aturan atau hukum kemudian yang H itu belajar problem solving itu dimana belajar ini adalah pengalaman belajar untuk memecahkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaedah atau aturan ini urut-urutan dari belajar gigna pengalaman belajarnya jadi kita bisa jawab ya teman-teman tahapan untuk menurut gigna pengalaman belajar yang diperlukan melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik tadi kita sudah bahas ya kalau sinyal itu belajar melalui syarat atau tanda kalau diskriminasi diskriminasi itu belajar karena suatu ciri-ciri yang spesifik atau yang khas ya kalau asasi verbal belajar dengan kata-kata belajar konsep ini belajar menentukan ciri ya dari suatu objek yang dipelajari sehingga objek tersebut kemudian diklasifikasikan tertentu kalau belajar aplikatif itu disebut juga belajar aturan atau hukum ini pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep jadi jawaban yang tepat mana pengalaman belajar analisis objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik atau khas ciri-ciri spesifik atau khas masuknya berarti di B diskriminasi next nomor berikutnya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project-based learning menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan nilai jual keindahan nah teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan apakah lisan observasi penilaian produk portfolio atau penilaian praktek nah kita analisis ya jadi ini tujuannya adalah membuat karya dari sampah ini berarti maksudnya di penilaian keterampilan ya teman-teman ya terutama keterampilan produk coba kita analisis satu persatu opsi A sampai E tes lisan ini cocoknya untuk penilaian pengetahuan observasi ini untuk penilaian sikap jadi tidak mungkin ya penilaian produknya tentunya ini penilaian keterampilan bentuknya produk kemudian portfolio ini juga penilaian keterampilan tapi hasilnya adalah kumpulan karya siswa selama periode tertentu kemudian penilaian praktik ini juga penilaian keterampilan tapi melakukan serangkaian kegiatan sesuai prosedur jadi jawaban yang paling tepat yang membuat produk jawabannya yang C next keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses dimana segala segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa apakah discovery learning critical creative thinking apakah problem solving apakah management strategic solution apakah transfer knowledge kita akan bahas satu persatu ini tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi ini keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya ada tiga item yang satu item itu critical and creative thinking yang kita bisakan sekalian ya jadi kalau transfer ke knowledge transfer knowledge itu keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif afektif psikomotorik jadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar itu namanya transfer knowledge yang kedua adalah problem solving ini cirinya adalah keterampilan dalam memecahkan masalah yang ketiga critical thinking itu berpikir segala sesuatu secara mendalam mengajukan pertanyaan menemukan informasi yang relevan mengambil keputusan melakukan analisis ya kemudian investigasi dan lain sebagainya kemudian creative thinking itu berpikir kreatif imaginatif menghasilkan banyak solusi berbeda dan bersifat lateral jadi yang pada soal 4.1 ini pemahaman bahwa berbikir merupakan proses dimana pengetahuan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah jadi memecahkan masalah masuknya di problem solving next berikutnya teori belajar yang mengutamakan perubahan tinggal laku pada individu belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus respon nah kita kita tadi sudah belajar ya yang pertama biofioristik ini tentang stimulus respon ya memperhatikan respon peserta didik ini juga biofioristik kalau kognitivistik itu kegiatan belajar dimana memahami tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai tahapan tersebut kalau humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan pd memahami materi pelajaran atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri yang paling penting itu menekankan aktualisasi dan ekspresi diri itu humanisme ya kalau kontraktivistik itu kegiatan belajar dimana aktif berpikir menyusun konsep kata ke dasarnya adalah menyusun konsep ya oke yang paling penting adalah terwujudnya belajar niat perserta didik itu jadi yang cocok untuk pembelajaran yang stimulus respon berarti masuknya di pembelajaran behavioristik nomor 29 perhatikan pernyataan berikut yang pertama kemampuan untuk memprioritaskan merencanakan mengolah hasil yang kedua penggunaan alat dunia nyata yang efektif yang ketiga produk yang relevan dan berkualitas tinggi nah kemudian sebagai bagian dari keterampilan and judge abad ke 2 1 pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari effective communication efficiency learning inventive thinking digital excel literasi atau high productivity nah kita sudah pernah bahas jadi jawaban yang paling tepat pada ini tadi mengembangkan membantu peserta didik diterima baik tadi berarti masuknya di sikap dan persepsi teman-teman teman-teman harus mengafalkan itu memang banyak yang harus dihafalkan selamat menikmati jadi kita bisa jawab untuk soal ini berarti masuknya adalah di high productivity jawabannya yang benar adalah yang E next berikutnya pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan hari sumpah pemuda guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah yang masing-masing tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek apakah minat moral status sosial etnis atau motivasi kita akan bahas satu persatu kalau minat itu hubungannya adalah bagaimana membuat siswa tertarik pada pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai media itu minat kemudian kalau moral itu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu melihat perkembangan moral peserta didik kalau status sosial itu jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif terhadap pelayanan pembelajaran ini karena memang banyak sekali status sosial yang berbeda latar belakang ekonomi kedudukan jabatan dan lain-lain itu namanya status sosial kemudian yang etnis itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta didik memberikan contoh-contoh dalam memperjelas tema yang sedang dibahasnya juga contoh yang dapat dimengerti atau dipahami ini contohnya ini menggunakan bahasa karena berbeda-beda yang etnisnya kemudian kalau motivasi itu menginformasikan pentingnya manfaat kemudian menginformasikan tujuan yang dicapai dalam proses pembelajaran memberikan humor menggunakan media pembelajaran memberikan reward hadiah pujian memberikan semangat itu motivasi pada soal ini ini tentang peringatan semua muda tapi mengenakan busana daerah busana daerah ini ya sama dengan etnis etnis menggunakan bahasa ini menggunakan busana itu sama jadi jawaban yang tepat adalah etnis oke kita bahas lagi lanjutkan nomor 14 penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu beserta didik mengembangkan perasaan yang diterima baik oleh guru maupun teman sebayanya percaya diri dan sikap menerima orang lain dikelas adalah titik-titik apakah menggunakan pengetahuan secara bermakna apakah sikap dan persepsi apakah memperluas dan menyaring pengetahuan memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan atau habit of mind atau berlaku berpikir jadi kita sebelum bahas nomor 14 ini kita harus paham satu persatu ya menurut marzano dan pikiring tahun 1997 itu terdapat 5 dimensi belajar ini ada dimensi belajar ada peran guru dalam dimensi belajar yang pertama sikap dan persepsi ini perannya bagaimana membantu beserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim belajar di kelas perasaan diterima baik oleh guru maupun teman sebayanya percaya diri dan sikap menerima orang lain membantu beserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang tugas tugas belajar contohnya menerima tugas sebagai sesuatu yang menarik bernilai mempercayai kemampuan untuk menyelesaikan tugas memahami tugas dengan jelas ini masuk di sikap dan persepsi yang kedua memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan ini contoh kegiatannya membantu beserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif contohnya bagaimana mengkonstruk makna pengetahuan deklaratif mengorganisasikan pengetahuan deklaratif menyimpan pengetahuan deklaratif yang kedua membantu beserta didik memperoleh pengetahuan prosedural contohnya mengkonstruk model pengetahuan prosedural mempertajam pengetahuan prosedural mengintegrasikan pengetahuan prosedural contohnya berikutnya sari sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau ia menggunakan air tersebut telah tercemar ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi untuk menguatkan dugaan tersebut sebaiknya yang harus dilakukan sari adalah apakah menyusun kerangka teori mengolah data merumuskan masalah melakukan eksperimen merumuskan hipotesis nah teman-teman kegiatan menduga ini termasuk dalam perumusan hipotesis menduga itu perumusan hipotesis maka apa yang dilakukan setelah merumuskan hipotesis kan gitu setelah merumuskan hipotesis mengolah mengadakan eksperimen setelah merumuskan hipotesis langkah kedua itu misalkan lahatnya adalah discovery learning setelah merumuskan hipotesis maka langkah berikutnya harus pengumpulan data pengumpulan data ini bagian dari kegiatan eksperimen jadi jawabannya adalah yang D nah jadi kita bisa menjawab nomor 14 ini penilaian penilaian pelajar dalam dimensi pelajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan perasaan diterima baik oleh guru maupun teman sebaya percaya diri sikap menerima orang lain ini tadi berarti yang ini ya sikap dan persepsi yang pertama tadi kemudian nomor 16 aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintag mendesain perencanaan produk A peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecaan masalah melalui meliputi pembagian tugas perjalanan bahan media sumber yang dibutuhkan B membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya yang dibabarkan kepada orang lain C peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan di peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal mencatat setiap tahapan mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru ini yang termasuk sintag mendesain perencanaan produk yang mana kita ingat yang ini ya teman-teman kalau peserta didik diskusi menyusun rencana pembuatan proyek pembagian tugas persiapan alat ini bagiannya adalah mendesain perencanaan produk teman-teman bisa lihat video lengkapnya ada di yang pedagogik itu ya video pedagogik 1-7 silahkan teman-teman lihat kemudian membahas kelayakan proyek ini dimenguji hasil kalau peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek penyusunan jadwal ini berarti langkah penyusunan jadwal yang di peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal mencatat setiap tahapan diskusi masalah ini berarti monitoring monitoring keaktifan dan perkembangan proyek jadi mana yang merupakan sintak mendesain perencanaan produk jawabannya yang benar adalah yang kemudian nomor 16 aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintak mendesain perencanaan produk peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah melalui meliputi pembagian tugas perjapan alat bahan media sumber yang dibutuhkan B membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya yang dibaparkan kepada orang lain C peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan di peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal mencatat setiap tahapan mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru ini yang termasuk sintak mendesain perencanaan produk yang mana kita ingat yang ini kalau peserta didik diskusi menyusun rencana pembuatan proyek pembagian teman-teman bisa lihat video lengkapnya ada di yang pedagogik itu ya video pedagogik 1-7 silahkan teman-teman lihat kemudian membahas kelayakan proyek ini dimenguji hasil kalau peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek penyusunan jadwal ini berarti langkah penyusunan jadwal yang peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal mencatat setiap tahapan diskusi masalah ini berarti perkembangan proyek jadi mana yang merupakan sintak mendesain perencanaan produk jawabannya yang benar adalah yang A oke itu dulu teman-teman semoga pembahasan kali ini membawa manfaat dan tetap jaga semangat belajarnya tetap semangat dan semoga teman-teman semua yang nonton channel ini diterima menjadi P3K 2021 tahap 1 amin cukup sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.